Mengejutkan, Princess Quest 4 muncul kembali padahal di FNAF Ruin, Princess Quest 3 sudah hancur. Apa yang terjadi sebenarnya? Halo guys, Arlias disini. Hari ini, abang akan membahas mengenai game Princess Quest 4 yang bisa kita akses pada FNAF Hellponted 2. Dimana Princess Quest merupakan salah satu arcade paling penting di dalam lore FNAF. Nah, Princess Quest 4 ini secara mengejutkan kita temui pada area Hellponted 2 di pintu besi sebelah kanan. Di samping arcade ini ada inhibitor berwarna biru yang juga kita lihat di FNAF Ruin dan gunanya itu untuk melepaskan topeng Vennie. Nah, ternyata guys, untuk bermain arcade Princess Quest 4 ini tidaklah semudah itu dan tidak bisa kita mainkan menggunakan koin kuning biasa. Beda dengan animatronic Candy Cadet yang hanya memerlukan koin kuning biasa untuk bercerita. Untuk nge-unlock game Princess Quest 4 ini, kita harus mengumpulkan 6 plush atau bisa abang katakan lebih mirip voodoo doll atau rag doll atau boneka voodoo. Nah, 6 boneka ini dengan wajah dari karakter original yaitu Golden Freddy, Freddy, Bonnie, Chica, Foxy, dan satu lagi adalah Puppet. Semua boneka ini bisa kita dapatkan ketika kita mengikuti graffiti yang terpasang atau tergambar di sekeliling area tempat kita bermain. Abang gak akan panjang-panjang membahas tentang bagaimana cara mendapatkannya, karena ini lebih bagus abang bahas di video lain mengenai boneka-boneka ini. Kali ini kita bakal fokus untuk bahas arcade Princess Quest 4-nya aja. Nah, jika kita berhasil mengumpulkan ke-6 boneka ini guys, maka Mystic Hippo akan memberikan kita sebuah koin. Koin ini spesial dan berwarna ungu. Koin ini sedikit glitch dan ternyata koin inilah yang bisa kita masukkan ke dalam arcade Princess Quest keempat untuk bermain gamenya. Kita pun bermain Princess Quest 4. Nah, isi dari game Princess Quest ini sebenarnya mirip seperti yang ada pada arcade-arkade sebelumnya, yaitu Princess Quest 1, Princess Quest 2, dan Princess Quest 3 guys. Tapi, kali ini cukup lebih simple, karena musuhnya itu adalah musuh yang kita temui di Princess Quest 3, yaitu kepala virus yang berbentuk seperti kelinci dan melayang-layang. Kita bermain kembali lagi sebagai si Princess Emas dan kita bertemu dengan kakek merah dari Princess Quest 2. Nah, kakek ini menyuruh kita untuk melanjutkan perjalanan kita ke ruangan selanjutnya. Kita pun membunuh para musuh yang ada di sana, menghabisi virus-virus yang ada di sana. Namun ketika kita berhasil masuk ke dalam satu ruangan yang terkunci rapat, hal aneh kemudian terjadi. Layar memperlihatkan Princess dan satu orang biru sedang bermain arcade. Dan ternyata satu orang biru itu adalah kita sendiri, atau player itu sendiri. Dan Princess kemudian mendekati kita, hingga kita terteleport masuk ke dalam dunia Princess Quest keempat. Kita kemudian diberikan pedang emas oleh si Princess untuk melanjutkan pertarungan dengan para virus yang ada di sana. Kita pun mengambil pedangnya, kita membasmi musuh-musuh yang ada, hingga bertemu dengan seksian kuburan. Yang di sampingnya ada boneka-boneka yang udah kita kumpulkan dengan susah payah. Nah, kalau kalian masih ingat guys, sebentaranya lokasi kuburan ini pernah kita temui pada Princess Quest 1 atau Princess Quest pertama. Yang artinya, saat ini Princess Quest 4 itu dan Princess Quest pertama itu tempatnya sama, berada di lokasi yang sama. Tapi kali ini di Princess Quest 4, kita bermain dari POV dalam gamenya langsung, bukan di arkadanya. Kita menyalakan cahaya yang ada di dekat kuburan itu, dan bergerak maju. Kalau kita memasang cahayanya dengan urutan yang tepat guys, maka kita akan mendapatkan ruangan rahasia dengan topeng boni di dalam ruangan rahasia itu. Tapi topeng boni ini guys, tidak cocok dengan pembahasan abang hari ini, karena nanti abang akan bahas tuntas di video kita besok. So stay tune terus. Nanti kita bakal bahas, apa arti ruangan rahasia dengan topeng boni di dalam sito. Kita melanjutkan perjalanan, dan bertemu dengan kakek merah yang kita temui di awal. Kali ini kita menukar topeng veni yang kita miliki dengan boneka glitch trap berwarna hijau. Nah, boneka ini sudah pernah kita dapatkan di dalam Princess Quest ketiga. Kita pun memasuki area guys, yang ternyata sangat mirip dengan yang ada di trailer Hellponted kedua. Dan ternyata ini bukan ngarahin kita ke bunker FNAF 5 Sister Location. Melainkan, elevator ini mengarahkan kita ke mesin capit. Dan di depan kita, terlihat veni raksasa. Yang melihat kita dari luar mesin. Moon kemudian datang untuk mengambil boneka glitch trap yang ada di samping kita. Ia mengambilnya, menjatuhkannya, dan boneka itu ternyata menjadi glitch trap yang sedang berdiri di atas tangan veni. Anehnya guys, veni malah terlihat menghancurkan glitch trap menggunakan kedua tangannya. Glitch trap bahkan sempat terlihat sedikit ketakutan saat veni ingin menepuk dirinya. Dan kita, ternyata guys, mendapatkan ending alternatif. Nah menarik nih guys, ternyata ending alternatif dari game Hellponted 2 bisa kita peroleh dengan menyelesaikan arcade Princess Quest keempat. Walaupun guys, abang melihat nama dari Princess Quest ini ketika di layar itu tertulisnya bukan Princess Quest 4. Melainkan Princess Quest dalam kurung Alpha. Wah, tapi itu nanti aja guys. Oke, sekarang guys, apa sih arti dari Princess Quest keempat ini? Padahal di ruin, Princess Quest ketiga jelas-jelas kita itu melihat arcade-nya itu rusak. Bahkan ketika kita menggunakan topeng veni, kelihatan jika arcade-nya tertancap pedang dari si Princess. Kita juga tahu pada FNAF ruin, glitch trap itu telah dikalahkan. Karena Princess Quest 3 sudah selesai. Namun apa yang terjadi? Kok tiba-tiba ada Princess Quest 4 di dalam area FNAF 6 ini ketika kita bermain Hellponted 2? Oke guys, sebentarnya ini memang cukup membingungkan. Bahkan bagi abang sendiri. Namun guys, Princess Quest 4 tentunya merupakan lanjutan dari Princess Quest 3. Dulu waktu bermain Princess Quest 3, kita berhasil meloloskan Vanessa dari kurungan glitch trap. Dengan cara ngumpulin 2 item, yaitu boneka glitch trap dan topeng veni yang dijaga oleh Grim Foxy. Ketika kita mendapatkan kunci untuk membuka pintu itu, maka kita membebaskan Vanessa. Nah yang unik adalah, Princess kini meminta bantuan kita, yaitu Player Hellponted 2, untuk melanjutkan perjalanan dan menyelesaikan game itu sendiri. Padahal biasanya kan yang menyelesaikan permainannya itu adalah Princess-nya. Sekarang berubah POV guys. Princess-nya yang memberikan kita pedangnya, dan meminta kita untuk menyelesaikan permainannya. Apa alasan dibalik ini, abang juga sebenarnya kurang yakin. Namun menurut abang guys, kita atau Player Hellponted 2, adalah seorang karakter yang spesial. Dan tentunya, Princess itu tidak sembarang memilih orang yang ingin dia berikan tugas dan pedang emas tersebut. Ini sebenarnya bakal nyambung di video pembahasan abang besok hari. Tapi kita bersabar ya, karena besok abang akan membahas siapa identitas sebenarnya. Dari player atau karyawan di Hellponted kedua. Mengapa dia sangat amat spesial, dan mengapa dia satu-satunya karyawan, yang tersisa di dalam Mega Pizza Blacks. Oke, kita balik lagi ke dalam Princess Quest keempat. Sekarang guys, mengapa kita bisa masuk ke dalam dunia arcade? Padahal pada Security Breach, kita hanya bisa bermain arcade-nya. Kita nggak bisa masuk ke dalam dunia arcade-nya. Jadi menurut abang guys, yang membuat semua ini possible, atau yang membuat semua ini bisa terjadi, adalah Player Hellponted kedua itu sendiri. Karena Player Hellponted kedua adalah salah satu karyawan Fastbear Entertainment yang bekerja di dalam Mega Pizza Blacks. Tentunya dia bisa masuk ke dalam AR World menggunakan topeng Venny. Karena di dalam Hellponted kedua, itu kan ada seksi di mana normal mode itu kita pakai topeng, kalau hard mode kita lepas topeng. Ini artinya, karakter kita itu juga punya topeng Venny, dan kita bisa menggunakan topeng Venny. Apalagi di FNAF Ruin, kita melihat jika Fastbear Entertainment menggunakan topeng Venny untuk nge-input chip ke dalam kepala para karyawan. Makanya, para karyawan bahkan kita juga memiliki kemampuan untuk masuk dan melihat dunia AR, atau Augmented Reality. Kita pun melanjutkan perjuangan Princess di dalam gamenya, menghabisi virus yang telah menyerang kastil Princess itu, dan anehnya, Venny yang kita temui di dalam mesin capit, tidak menyerang kita, tapi menyerang Glitch Trap. Nah, ini menarik guys. Jadi guys, menurut abang, Venny Raksasa yang kita lihat di depan mata kita, sebenarnya bukanlah Venny Raksasa. Kita aja yang menjadi kecil, karena kita masuk ke dalam dunia arcade, dan ukuran kita menjadi sama seperti ukuran dari Princess. Dan menurut abang, yang membebaskan Vanessa pada Princess Quest ketiga, itu adalah karyawan atau player itu sendiri, yang sedang bermain Hellponted kedua, dan bukan Gregory. Oleh karena itu, Venny atau Vanessa bekerja sama dengan kita, dan membantu kita untuk membunuh Glitch Trap, yang masih ada. Tapi ini masih spekulasi guys, karena bisa jadi, si Venny itu masih jahat, dan membunuh Glitch Trap, karena dia ingin mengambil Ali, dan mengendalikan virus tersebut. Tapi bisa jadi juga, jika ketika kita membebaskan Vanessa di Princess Quest ketiga, dia ingin membalas kita, dengan cara membantu kita, melenyapkan Glitch Trap. Namun guys, menurut abang, inti dari Princess Quest keempat ini, adalah kita atau player Hellponted 2, akhirnya berhasil, menghentikan seluruh virus, termasuk boneka, yang saat ini terkontaminasi, dengan virus Glitch Trap. Tapi masih ada satu lagi guys, yang membuat abang sedikit penasaran. Kalau memang Glitch Trap itu, setelah dibunuh oleh Vanessa, atau Venny, kita akan melihat Glitch Trapnya itu ditepuk. Mengapa dia, atau Venny, masih bisa menggunakan topengnya? Bukankah seharusnya, ketika Glitch Trapnya sudah dibunuh, kekuatan dari topengnya juga hilang? Apakah ini ternyata adalah jebakan, untuk menjebak player Hellponted 2, supaya virus Glitch Trap akhirnya, bisa bebas tanpa halangan? Ya, bisa jadi benar guys, bisa jadi tidak juga. Tapi di sisi lain guys, kita bisa melihat, mungkin saja, topeng yang kali itu Venny pakai, atau Vanessa pakai, sudah dimodifikasi oleh, karyawan Hellponted 2 ini. Karena, menurut abang, karyawan atau, player Hellponted 2 ini, adalah seorang teknisian, yang tentu saja, bisa mengotak-atik topengnya, dan memodifikasi fungsi, dari topeng itu. Karena dia sendiri, memakai topeng itu, di Hellponted 2. Jadi, menurut abang, ketika player berhasil, membebaskan Vanessa, dengan menyelesaikan, Princess Quest ketiga, topengnya itu, diambil dan dimodifikasi, untuk nge-counter, Glitch Trap itu, sendiri. Wah, semuanya sangat amat menarik guys. Karena, dari satu arcade, Princess Quest 4 ini, itu udah banyak banget, teori yang bisa kita bikin. Ada teori Venni jahat, atau ada teori Venni baik, atau mungkin ada teori, topeng Venninya kita modifikasi, atau mungkin ada teori, Glitch Trapnya berhasil keluar. Ini banyak banget. Tergantung, mana yang menurut kita, paling cocok, dengan alurnya. Tapi menurut abang pribadi guys, alur yang abang pikirkan itu, kurang lebih seperti ini. Kita sebagai player Hellponted kedua, yang juga seorang teknisian, dari Vestbear Entertainment, menyelesaikan Princess Quest ketiga, dan berhasil membebaskan, jiwa Vanessa, yang dikurung oleh Glitch Trap. Vanessa pun kembali sadar, dan akhirnya pengaruh topeng Venni itu, sudah hilang. Akhirnya, topeng Venni itu dipakai, dan dimodifikasi oleh, teknisian ini, agar bisa dipakai, untuk nge-counter Glitch Trap. Makanya kita juga bisa pakai, di Hellponted kedua. Nah, pada akhirnya, Princess, Kakek Merah, dan juga Vanessa, serta, karakter Hellponted kedua, bekerja sama, untuk menghabisi boneka, Glitch Trap, yang merupakan, sumber virus itu, sendiri, dan jelmaan dari Glitch Trap. Agar virusnya, benar-benar hilang, dari Mega Pizza Plex, dan tidak lagi, memakan, korban. Makanya, pada akhir ending, Venni itu, setelah menepuk Glitch Trap, tidak melukai, atau menyerang kita. Yang dia serang, hanyalah Glitch Trap. Ini pertanda, jika mungkin saja, Vanessa memang bekerja sama, dengan, player dari Hellponted 2, untuk menghabisi, Glitch Trap. Nah, menurut abang, ini yang cukup masuk akal guys. Tapi, di satu sisi, abang merasa, jika game Princess Quest 4 ini, bukanlah ending yang canon guys. Karena ending yang canon, di dalam Hellponted 2, menurut abang, adalah ending normal, dari Hellponted 2 itu, Buat kalian yang udah lihat, pasti kalian tau, mengapa abang bilang, ending itu, adalah ending yang canon, dan bukan, ending dari Princess Quest 4. Itu dia guys, penjelasan abang, mengenai Princess Quest 4. Mungkin, alurnya memang, masih bisa dimodif sedikit guys. Apalagi, mungkin dari kalian, ada yang punya pendapat pribadi, jadi jangan takut, untuk komen di bawah. Pendapat kalian, mengenai alur yang terjadi, dalam Princess Quest 4 ini. Banyak banget teori, yang bisa kita buat, dari satu arcade ini saja. Namun memang, masih banyak, plot hole guys, karena abang juga, belum mengungkap, siapakah player, dari Hellponted 2 ini. Jadi kita tunggu, di video besok guys. Kita bakal membahas tuntas, karyawan terakhir, yang bekerja di Mega Pizza Plex, dan apa, rahasia yang ia sembunyikan, selama ini. Oke guys, untuk hari ini abang pikir, cukup sampai disini. Jika ada dari kalian, yang punya teori, lebih menarik, dan masuk akal, dibanding abang, jangan sungkan-sungkan, langsung aja komen, di kolom komentar, yang ada di bawah. Dan buat kalian, yang punya pertanyaan, tanyakan juga, apa yang membuat kalian, penasaran, dari game Hellponted 2 ini, atau game lain. Buat yang baru hadir, dan menemukan channel, Bang Arli, abang ucapkan selamat datang. Kalian sangat di welcome, di dalam channel ini. Semoga kalian bisa terhibur, dengan konten yang abang berikan. Sampai jumpa, di video abang selanjutnya. Thank you, and, have fun.